Intro Selamat petang Keluarga Dama TV Saya Hanisa Nyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda Dalam program acara Cahaya Kehidupan Di dalam Cahaya Kehidupan itu tentu kami berharapan Dama TV mampu memberikan sedikit cahaya kehidupan Tentang apa-apa yang terjadi di dalam keseharian setiap manusia Bukan karena agama, bukan karena tuntutan untuk hidup masuk surga Tetapi bagaimana hidup baik, tertata dan rapi tanpa memandang agama ini atau agama itu Kita resapi, kita rasakan betulkah agama Buddha bisa berada di segala lini kehidupan Tema kita kali ini yaitu manusia dan alam sekitarnya Tema ini tentu menarik sekali oleh karena manusia ini, tubuhnya ini ada di alam Ada di sekitarnya, dia membutuhkan tempat dan dia membutuhkan sesuatu untuk dimakan Sehingga banyak terjadi pergesekan-pergesekan di dalam kehidupan Bagaimana seseorang yang rumahnya harusnya batasnya segini mempunyai batas yang lebih Karena dia ingin tempatnya lebih besar Sehingga terjadilah pergesekan-pergesekan manusia dan alam sekitarnya Apa yang kita hidup, hirup, apa yang kita minum, apa yang kita makan Tetapi kali ini, cahaya kehidupan mengambil tempat di wihara Padma Graha Di jalan Imam Bojol atas 25 batu Tentu di kediaman Yang Mulia Bante Dhamma Wijayu Bante Namo Buddhaya Iya, Namo Buddhaya Sukihontu Semoga semua malu berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama Ya Bante, terima kasih Kami sudah diperpulihkan untuk mengambil taiping di wihara Padma Graha Baik, dan tamu kami yang kedua yaitu Ki Eko Susilo Ki Eko Rahayu Rahayu, Sampi Pinanggi, Bu Hani juga pemirsa Dhamma TV dimanapun berada Ya, terima kasih sudah hadir di wihara kami Dan tema kita itu adalah manusia dan alam sekitarnya Dan di dalam ini saya melihat ini Ki Eko membawa patung yang ada namanya Tentu apa hubungannya tentang tema kita bahwa manusia itu membutuhkan tempat tinggal dan makanan Kok patungnya kok dua begini artinya apa monggo Baik, pemirsa Dhamma TV Bu Hani Bante Bahwa patung ini di Jawa dipahami sebagai patung loroblonyo Ya, blonyo, blonyo itu memang dicagrek atau modelnya itu dibuat mengkilap begitu Bahwa ini juga terkait dengan biasanya loroblonyo itu menyimpulkan di prosesi pengantin Jawa Bahwa simbol duduknya daripada patung berdua ini yang perempuan itu dinamakan duduk timpoh Sedangkan laki-lakinya itu bersilah Nah, ini sebenarnya juga simbol linggayoni Bahwa laki-laki itu bersilah, perempuan itu timpoh, itu simbolnya begitu Tetapi loroblonyo itu juga dalam sisi yang lain dipandang sebagai simbol dari kesuburan di Jawa Ini terkait dengan alam sekitar Jawa yang memang secara topografi itu adalah tropis Dekat dengan garis katulistiwa Sehingga di Jawa itu ada yang disebut dengan ini, agrikultur Jawa Yang akhirnya membentuk sebuah kultural anime, budaya makannya orang Jawa gitu ya Yang antara lain tentunya polo pendem, polo kasimpar, polo gumandul Maka banyak sekali di dalam prosesi-prosesi adat budaya Jawa itu Simbol polo pendem, polo kasimpar, polo gumandul itu lekat dengan prosesi itu Tentunya itu dekat dengan loroblonyo ini, Bu Ani Jadi, bentuk polo-polan itu kan memang ada di bumi kita ini Ada di mana-mana sampai disebut, ada yang disebut polo kasimpar Tentunya, kalau orang jalan bisa saja nyimpannya polo tersebut Itu apa saja yang kasimpar itu? Nah, yang pertama polo pendem sudah situ umbi-umbian yang tertanam di dalam tanah Bahan makanan yang di dalam tanah, yang tertanam pokoknya Kalau kasimpar itu yang merambat Yang merambat, kalau yang gumandul yang bergelantungan Jadi yang kasimpar itu seperti walu Walu, kemudian melon, marisa dan seterusnya Yang menjalar Yang menjalar ya, berarti anggur juga ya Termasuk anggur Hanya saja diberi anjang-nganjang Sehingga menjadi gumandung Tapi sebenarnya itulah bentuk polo-polan atau buah-buahan Atau bahan makan yang ada di bumi kita ini Yang di dalam kesehariannya itu Manusia Jawa itu Memakan apa yang ada di sekitarnya Sampai ada istilah Luru pangan Betul sekali Luru pangan kalau menurut penjalanan bagaimana? Ya, itu di dalam bahasa apa ya Local wisdom disebut dengan ngeropo Atau luru pangan itulah Memang ini lekat dengan kondisi anatomi Yang Tuhan ciptakan Bahwa memang panjang ususnya Kondisi anatomi giginya Bahkan seorang dokter yang juga dalang Yang memang Apa namanya Getol untuk menyuarakan Vegetarian itu mengatakan bahwa Kultural anime Jawa ini memang Kalau dianut secara anatomi akan Ilmu kedokterannya itu Kata beliau karena seorang dokter Itu akan membawa orang Jawa itu Umurnya panjang Tentang luru pangan Betulkah orang Jawa ini Sering keluar rumah hanya untuk luru pangan Apa artinya Filosofi yang ditangkap dari itu Apa penjalanan bisa? Ya Jadi Orang Jawa itu dengan kagunannya Dia harus ngupoyobogo Nah ngupoyobogo itu artinya Harus mencari Rezeki Untuk mempertahankan hidupnya Nah Ketika zaman belum Transaksional Maka Budaya itu disebut dengan Ngeropo Karena memang Keseimbangan alam zaman ini Masih sangat Komplet Sehingga orang Pergi ke hutan Misalnya untuk mencari polo pendem Untuk mencari polo kasimpar Atau polo gomendul itu Masih cukup tersedia Masih Luru pangan Luru pangan Tetapi ketika alam sudah mulai Keseimbangannya kurang Sementara jumlah manusia itu Semakin banyak Maka dia untuk Mempertahankan hidupnya Harus bercocok tanam Dan seterusnya Ini bagian dari upaya Untuk ngupoyobogo tadi Iya Jadi ternyata Dilurupangan ini Dilurupangan ini Juga mengandung Disitu Karena Luru pangan ini Semacam terimueng pantung Bahwa Kita harus tetap berusaha Sang Buddha juga mengatakan Kita jangan malas-malasan Tetapi di dalam kita Mencari itu Nanti Syukurilah Apa yang didapatkan Dan di dalam Buddhis itu Ada juga Acara Memberikan Pahala Atau memberi Makanan Kepada Pendeta Itu Kita tanya pada Yang mulia Bante Ketika Umat memberikan Patih dana Bante yang memberikan Makanan kepada Pendeta Itu Prosesi Ataupun Inti Sari makna Dari itu Seharusnya Kan tidak perlu Gitu Misalnya Begitu Saya antar saja Ke rumah Harusnya Yang betul Bagaimana Dan Apa manfaatnya Sesungguhnya Kan itu Merupakan Satu Tradisi Yang sudah Di jaman-jaman Buddha yang lampau Sampai sekarang pun Tetap dijalankan Karena itu Merupakan Salah satu Pancingan Untuk Mempermudah Siapapun juga Yang mau Berbuat baik Tidak pandang kulu Jadi Sang Buddha Atau Biku yang sudah Sangat-sangat senior Yang hebat Apapun juga Kalau ketika dia Keluar Pintapata ini Orang-orang yang Menghargai beliau itu Mereka senang sekali Ah ini ada kesempatan Aku bisa Berdana Jadi Yang tinggi Maupun yang rendah Kastanya Atau Apapun juga Mereka punya kesempatan Untuk berbuat baik Karena Sang Buddha kan Hanya mengatakan Di dunia ini Siapapun juga Agama-manapun Hanya menekankan Stop kejahatan Perbanyak kebajikan Sucikan hati Dan pikiran Cuma tiga hal ini Yang ditekankan Alisang Buddha Tetapi Kalau dia Tiap hari Bisa Berdana Memikan amal Kepada para Biku Pada sang Buddha Wah Mereka merasa Aku senang Hari ini Aku telah Memikan sumbangan Kepada sembilan Biku Kemarin Mungkin bisa 20 Biku Nanti kita akan Berusaha Diperbanyak lagi Dengan Dia merasa Aku ada Kesempatan Untuk berbuat baik Sebanyak yang bisa Aku lakukan Walaupun Tiap bikunya Mungkin satu sendok Nasi Satu sendok Ini Hanya satu sendok Satu sendok Tetapi ini Sudah merupakan Walaupun kecil Tetapi Sangat bermanfaat Maka dari itulah Pancingan-pancingan Yang memberikan Manfaat ini Yang tadinya Mungkin mereka Islanya Di desa-desa Warganya Mereka Kurang Punya harta Tetapi Tetap Melakukan hal yang Positif ini Ini sebagai Pancingan Dalam kehidupan Yang akan datang Semoga Harapan Mereka bisa terlahir Dalam keluarga Yang kaya raya Karena Dia punya Bibit kebajikan Yang luar biasa Yang dilakukan Tiap hari Jadi itu Pancingan Untuk supaya Mereka Harapan Mereka bisa kaya Di kehidupan Yang akan tetap Jadi itu Tradisi Durunya ya Ya tradisi Yang memiliki Bibit Dan membuahkan Buah yang sangat luar biasa Hasilnya Jadi demikian Pemir saya Bahwa ketika kita Melakukan dana Melakukan amal Apalagi kepada Seseorang yang semestinya Kadang-kadang kita ini kan Dono wewe itu Tidak pada tempatnya Kadang-kadang kita Dono wewe atau beramal Waduh Sungkan disitu Banyak anak-anak duduk Padahal mereka itu Mungkin sedang Duduk-duduk Sedang mabuk-mabukan Ya sudahlah Daripada rame mereka ganggu Saya berikan pada mereka Dan ternyata Kalau tentang Hal yang salah itu Bante Tentang Menanam bibit yang tepat itu Bagaimana Memberi pahala yang tepat itu Bagaimana diterangkan Bante Ya otomatis Kita memberikan Bibit yang tepat itu Harus dilihat Satu Bagaimana Pikiran kita Cara berpikir kita Kalau cara berpikir kita ini Ada pamahnya yang kuat Nah ini sudah salah Jadi kita pamahnya luar biasa Aku mau berdana Nanti bisa jadi presiden Aku nanti berdana Mau jadi gubernur Misalkan gitu Jadi Tiap ada pamahnya Kesana Tetapi Berdana itu Dengan tampak pamah Dengan pikiran Yang sangat-sangat luhur Aku mau berkorban Memberikan sesuatu Yang terbaik Yang aku bisa berikan Untuk kepentingan mereka Satu Dalam pikirannya Kedua Sampai dimana Mereka itu Tanah yang kita tanam itu Nantinya itu Subur atau tidak Kalau yang kita mau berikan ini Orang-orang yang Kurang baik Suka mabuk-mabuk Suka berjudi Suka tawuran Kita sumbang mereka Seolah-olah ini Memerikan sesuatu yang Tidak tepat Maka dia itu Ketika kita Memerikan kepada mereka Yang suci Yang baik Yang memberikan manfaat Banyak orang Itulah Buah yang sangat luar biasa Besar Jadi kita baru mengerti ya Bahwa Ketika kita berdana Harus pada Orang yang tepat Tetap di Dama TV Akan kita lanjutkan Bincang-bincang Bincang-bincang kita Setelah ini Keluarga Dama TV Tetap Di Cahaya kehidupan Tema kita adalah Manusia dan alam sekitarnya Sebagai manusia Kita tentu Membutuhkan tempat Bahkan ada Orang bilang Kalau ada orang yang Sangat jelek Budi pekertinya Kalau ada orang yang Tidak dikehendaki oleh Sekitarnya Maka mereka bilang Wadah Entah-entah ikloso Entah-entah isego Artinya itu Dia kalau tidur Masih membutuhkan Tikar Artinya itu Membutuhkan tempat Dan dia Cuma bisanya Cuma menghabiskan Sumber daya alam Nah ini manusia yang Hanya Disebut Menjadi Ampas Jadi Hanya Ampas saja Kehidupannya Tidak berguna Hanya Menghabiskan tempat Dan menghabiskan Sumber daya alam Nah ini tentu Kita tidak boleh Apa kontribusi Seorang manusia ini Terhadap Terhadap Alam Dan sekitarnya Tadi saya mendengar Bahwa Di kota Madia Malang Ini sekarang Kalau Memotong pohon Ada denda yang Besar sekali Nah ini tentu Kota Madia Malang Dan batu Juga Sudah Mengetapkan Bahwa Pohon ini Adalah bagian Dari Makhluk hidup Bagian dari Manusia Yang hidup Di sekitarnya Pohon itu Sangat penting Sehingga ada Peraturan Akan ada denda Akan ada kurungan Bagi orang yang Memotong pohon Di jalan Dengan semena-mena Tetapi kita Kadang-kadang Membiarkan Memotong-motong Pohon Butang yang besar-besar Hanya untuk Mendirikan Perumahan Dan ini Kalau Menurut Bapak Eko Bagaimana Iya Bukan Bu Hany Juga Pemerintah Dama TV Bahwa Manusia Dan Alam Sekitarnya Itu di dalam Kajian budaya Jawa Lekat dengan Apa yang disebut dengan Omah Langkarangkitri Di rumah Dengan lingkungan Sekitarnya Seperti tadi Disingguk bahwa Tumbuh-tumbuhan Atau Pohonan itu Dalam bagian Penting dari Kehidupan Maka Konsep Tadi Katanya dengan Loroblonya Itu juga akan Membentuk sebuah Tata peradaban Yang salah satu Peradaban itu Bagaimana misalnya Orang Jawa itu Mendirikan rumah Terkait dengan Lingkungan sekitarnya Nah itu Apa Yang disebut Atau populer disebut Dengan P10 Itu menjadi lengkap Menjadi orang yang Nanti peradabannya Harapannya bisa baik Yang pertama Dari depan itu ada Pager Kemudian Ada P yang kedua itu Pelataran Ada latarnya Yang ketiga Ada pendopo Kemudian yang keempat Itu peringgitan Tempat untuk Menggelar wayang kulit Namanya peringgitan Kemudian semakin Kedalam ada yang disebut Pasepen Tempat untuk Manembah Atau beribadah Menyepi Ya menyepi Kemudian di sebelah Kanan atau kirinya Ada paturon Yang ke enam Kemudian ada Pawon Tempat masak Kemudian ada Pakiwan Tempat untuk Bebucal Untuk toilet Ada Pawan Pawan Tempat untuk Membuang sampah Yang ke sepuluh Ada paceren Tempat aliran Untuk mengalirkan Air kotor Ke tempat yang semestinya Sanitasi Iya Konsep P10 itu Harapannya akan Membah sebuah Tata kehidupan Lekat dengan Lingkungan sekitar Masyarakat Jawa yang harus Melihara Harmonisasi Antara Pribadi dengan Alam Tentunya Ya Tetapi Lagi-lagi Sekarang ini Dengan terbatasnya Lahan Untuk perumahan Karena Masyarakat juga Padat sekali Tentu P10 itu Sulit dipenuhi Khususnya di perkotaan Kecuali mereka Yang punya Duit banyak Yang bisa Membuat Rumah itu Sedemikian ideal Tetapi Walaupun Memang Belum bisa Se-ideal itu Paling gak Pemikirannya saja Artinya memang Bagaimana Setiap pribadi itu Tetap bisa menjaga Lingkungan Atau ekologi Apalagi Apalagi Bani Sekarang ini Indonesia itu Adalah negara Kedua di dunia Penyumbang Sampah terbesar Plastik Itu masih Plastiknya Belum Mikroplastiknya Maka dari itu Kalau kita Mikroplastik itu apa? Mikroplastik itu Adalah Elektron-elektron Atau partikel-partikel Dari plastik Yang sudah Bercampur Dicampur Dengan air Dan tanah Udara Yang itu Akan tentunya Mencemari tubuh kita Bukan lingkungan kita Ketika dimakan Ikan di laut Misalnya Maka dagingnya Ikan tercemar Oleh mikroplastik Ikannya ditangkap Oleh nelayan Dijual ke pasar Dibeli Dan dimakan Oleh masyarakat Ini akan menjadi Pencemaran Yang mahadasat Belum lagi Yang Tidak mikroplastik Yang kelihatan Ini kita Penyumbang Sampah terbesar Kedua Release terakhir Media masa Kemarin pagi Dan ini tentunya Juga menjadi Sebuah keprihatinan Yang panjang kita Itu Isih benek Isih jowoh Yokudu Atau harus Cinta lingkungan Seperti Sesorah Atau pewarah Tadi Kalau tidak Berarti memang Ada sesuatu Bahwa kita telah Terjangkit Sebuah Angkara Yang Mungkin Mungkin bisa Ditelusuri Pasapah Loroblonyo Sudah Hilang Padahal Loroblonyo Itu Kalau diterapkan Itu Mestinya Kita Bisa Mengelola Angkara Kita Mensemari Mensemari lingkungan Itu Salah Satunya Karena Angkara Kita Ingin Instan Cepat Dan Serba Mudah Sehingga Kurang Cinta Terhadap Alam Sekitar Kita Begitu Singkat Cerita Bagus 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 Sekali Jadi Ternyata Kita Sebagai Weng Jowo Yang Weng Kudunewa Ras Beneh Ngerti Tetapi Sekarang Sudah Kehilangan Makna Dari Beneh Ngertinya Tadi Kita Sekarang Menjadi Orang Yang Serakah Angkara Nah Itu Tentu Membuat Kita Mulai Mawas Diri Bagaimana Untuk Mulai Menggunakan Plastik Ini Sedikit Saja Sebisa Bisanya Tanpa Plastik Seperti Zaman Kita Sekolah Dulu Kita Tidak Pakai Potol Plastik Tapi Kita Tetap Bisa Minum Tapi Ya Masa Waktu Itu Airnya Memang Bersih Sekali Kita Biasa Minum Di Air Keran Sekolah Sampai Sekarang Tetap Sehat Dan Rasanya Tidak Aneh Air Keran Sekolah Zaman Dulu Sekarang Banyak Bau Banyak Rasa Rasa Seribu Rasa Di Setiap Air Keran Nah Ini Kepada Yang Mulia Bante Tentang Pengelolaan Atau Alam Sekitar Menurut Buddhis Bagaimana Bante Ya Kalau Kita Perhatikan Sekarang Ini Ya Jakarta Juga Termasuk Tempat Yang Paling Kotor Udaranya Nah Itu Kan Banyak Yang Dikatakan Penyebab Polusi Pasti Dari Mobil Mobil Yang Paling Banyak Maka Dari Itu Yang Seharusnya Dipikirkan Oleh Mereka Bagaimana Untuk Mengurangin Pembuangan Dari Kenalpot Itu Ada Saringannya Sehingga Dengan Mereka Otomatis Yang Keluar Lebih Bersih Jadi Pembuangan Sampah Itu Banyak Melalui Polusi Itu Demikian Juga Kita Juga Sering Dengar Ada Mereka Membuat Pohon Pohon Palsu Nah Ini Masa Pohon Palsu Kok Memang Jakarta Tidak Butuh Pohon Yang Asli Kalau Kasih Palsu Antara Yang Asli Dan Palsu Harganya Sempir Sama Maka Itu Ini Pemimpin Yang Dibutuhkan Memang Pohon Pohon Yang Sesungguhnya Supaya Dia Bisa Memproduksi Dan Menyodot CA Memproduksi Oksigen Sehingga Dengan Cara Seperti Ini Udara Juga Akan Lebih Bersih Juga Akan Menyebabkan Oksigen Lebih Banyak Dan Ini Bisa Menyerap Air Juga Jadi Banyak Fungsinya Kalau Kita Bisa Membuat Keseimbangan Harmonisasi Di Tempat Mana Disitu Semua Orang Sadar Semua Makhluk Yang Ada Dimanapun Juga Punya Cita-cita Katakanlah Satu Minggu Kita Tiap Orang Satu Kali Menanam Satu Pohon Jadi Tiap Orang Sudah Punya 52 Kali Menanam Pohon Wah Ini Akan Menjadi Tekad Kita Bersama Untuk Menghijaukan Seluruh Bumi Kita Sehingga Buah Oksigen Disinilah yang dikatakan Kita Mengurangin CO2 Untuk Menciptakan Oksigen Diperbanyak Karena Kita Punya Cita-cita Bersama Seperti ini Marilah kita Apa itu Gembar Untuk Menanam Bersama Supaya Kita Ikut Menjaga Lingkungan Kita Udara Kita Polusi Tidak Begitu Banyak Otomatis Kesehatan Akan Terjaga Lebih Baik Itu Aja Lebih Bisa Dijalankan Jadi Kembali Pada Manusia Manusia Masing-masing Kalau punya Tekad Tiap Minggu Sekali Ajalah Nanam Satu Pohon Nanam Satu Pohon Wah Ini Akan Menjadi Sarana Yang Luar Biasa Ini Apakah Tersudah Termasuk Berdana Banti Ya Itu Berdana Yang Sangat Baik Untuk Bumi Untuk Udara Kita Untuk Kesejahteraan Semuanya Untuk Digerakkan Ini Akan Jadi Kekuatan Yang Luar Biasa Maka Tergantung Sumber Daya Manusia Ini Mau Nggak Mereka Bergerak Ya Sekali Semuanya Tergerakkan Semuanya Menanam Wah Itu Akan Menjadi Kekuatan Yang Harapan Kita Supaya Malang Raya Ini Bebas Polusi Banyak Oksigen Otomatis Akan Lebih Sehat Kita Yang Tinggal Di Malang Gitu Ya Jadi Ternyata Diharapkan Oleh Yang Mulia Bante Bahwa Setiap Hari Kita Menanam Satu Bici Saya Pernah Membaca Itu Di Internet Kalau Anda Sedang Memakan Buah Buah Apapun Buah Itu Bila Masak Simpan Nanti Buang Saja Dibuang Kan Kita Banyak Tanah Kosong Dimana Mana Pinggir Pinggir Jalan Dimana Dimana Banyak Masih Banyak Tanah Kosong Sebarkan Disitu Dan Nanti Ketika musim hujan Datang Maka Buah Tadi Bisa Bersemi Sungguh Luar Biasa Tentang Bila kita Bisa Berdana Kepada Ibu Pertiwi Tetap Di Dama TV Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Tentang Manusia Dan Alam Sekitarnya Tadi Bante Sudah Menjelaskan Bahwa Alangkah Baiknya Bila Seseorang Itu Mampu Membuat Satu Tanaman Di setiap Hari Kita Di sekitar Kita Atau kita Bisa Minta Kepada Kelurahan Polybag Yang Seperti Tas Plastik Kecil Itu Atau Pot Pot Kecil Bisa Diisi Tanah Dan Kemudian Masukkan Saja Bibit Apa Saja Nanti Ketika Waduh Rumah Saya Kecil Bante Tidak Bisa Menanam Tubuh Tubuhan Apapun Tapi Di Polybag Tadi Bisa Anda Bagikan Kemana Mana Sesuatu Yang Dirawat Dengan Baik Ketika Diberikan Pada Orang Lain Maka Akan Juga Memberikan Hal Yang Baik Kepada Orang Apa Yang Anda Berikan Berupa Tubuh Tubuhan Berarti Kita Ini Bante Tadi Mengatakan Manusia Sudah Melakukan Berdana Kepada Bumi Begitu Ya Jadi Memang Bumi Ini Perlulah Kita Saling Membantu Bagaimana Memikirkan Supaya Bumi Ini Kita Rawat Bersama Kita Kembangkan Bersama Kita Sempurnakan Bersama Sehingga Air Tidak Pernah Kekurangan Semuanya Tubuhan Akan Berkembang Demikian Luasnya Sehingga Dengan Mikian Otomatis Oksigen Yang Kita Butuhkan Makin Lama Makin Banyak Dan Ternyata Pohon Juga Berfungsi Untuk Menarik CO2 Jadi Kotoran 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 Udara Itu Akan Terserap Dengan Baik Otomatis Dengan Mikian Inilah Yang Kita Bersama Hidup Untuk Menjaga Dan Merawat Bumi Kita Udara Kita Sehingga Itulah Kerjasama Yang Saling Menolong Saling Membantu Seperti Ini Akan Meningkatkan Kualiti Hidup Kita Bersama Jadi Perlu Sekali Agar Kita Sadar Sadar Bahwa Kita Harus Memberi Bumi Karena Bumi Sudah Memberi Kita Kehidupan Yang Luar Biasa Sehingga Kalau Ada Pohon Pohon Pun Tentu Ada Burung Dan Ada Satwa Satwa Yang Lain Yang Bisa Hidup Di Sekitar Kita Karena Manusia Juga Membutuhkan Satwa Membutuhkan Burung Membutuhkan Tumbuhan Seperti Tumbuhan Membutuhkan Manusia Juga Ada Eko Sistim Ada Eko Sistim Yang Saling Terkait Ada Rantai Yang Saling Terhubung Antara Manusia Dan Eko Sistem Dan Lingkungannya Kalau Menurut Pak Eko Bagaimana Ini Bahwa Kita Ini Sekarang Rasanya Apalagi Di Pulau Jawa Dan Kota-kota Besar Ini Sudah Sepit Sekali Buminya Bahkan Di Ngabironggo Warsito Mengatakan Bumi Diirat Diiris Iris Kecil Dan Bumi Sakilan Dipaceki Itu Sudah Ada Sekarang Terjadi Bahkan Orang Parkir Itu Bumi Sakilan Satu Dipaceki Itu Terjadi Sekarang Ini Bagaimana Menurut Pencerahan Kak Sekarang Karena Manusianya Ini Terlalu Angkara Ya Kalau Angkara Suci Enggak Apapah Kalau Angkara Murka Yang Membuat Bumi Itu Semakin Tidak Seimbang Ekosistem Semakin Tidak Seimbang Maka Dari Itu Bisa Saja Disinyalir Karena Memang Pilosopi Pilosopi Palsapa Budaya Lokal Atau Lokal Jenuhinya Sudah Tidak Di Udi Atau Tidak Di Pelajari Dengan Baik Sehingga Pelakunya Menjadi Angkara Nah Kontek Ini Tentu Terkait Dengan Memayu Hayuning Bawono Dan Itu Bu Hani Juga Pemirsa Dama TV Diperlukan Keteladanan Paling Tidak Diawali Dari Pemimpinnya Dulu Maka Dikenal Di Tanah Jawa Itu Impian Dari Masyarakat Jawa Itu Memiliki Seorang Pemimpin Yang Mempunyai Ageman Atau Pegangan Kiai Sapu Jagat Artinya Jagat Disapu Artinya Itu Seorang Pemimpin Yang Bisa Menyapu Membersihkan Keakuannya Sampai Ora Rumong So Dui Artinya Memang Keinginannya Sudah Disapu Sedemikian Rupa Nanti Istilahnya Itu Nol Nol Itu Maknanya Tak Terhingga Jadi Seorang Pemimpin Yang Maha Dasar Itu Sesungguhnya Yang Akan Bisa Membawa Ke Memayu Hayuning Bawono Itu Dalam Memberikan Keteladanan Kepada Masyarakat Dia Dia Betul Bisa Mengikis Keakuannya Dengan Sangat Baik Nah Makanya Kekuannya Keakuannya 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 Maka Simbol Agemanya Itu Adalah Kiai Sapu Jagad Kerisnya Nah Sesungguhnya Ini Setiap Pribadi Itu kan Pemimpin Bagi dirinya Sendiri Keluarganya Juga Masyarakat Sekitarnya Termasuk Pemimpin Atau Presiden Bupati Wali Kota Gubernur Semuanya Harus Memiliki Ageman Kiai Sapu Jagad Ya Gambarannya Buani Kalau Misalnya Ageman Itu Diibaratkan Keris Itu Kalau Diunus Dikeluarkan Dari Warangkanya Itu Kelihatan Pamornya Bagus Itu Wajar Lumrah Tetapi Kalau Keris Itu Tetap Di dalam Sarungnya Dipakai Bahkan Tidak Dipakai Ditaruh Di dalam Rumah Itu Yang memiliki Rumah Sudah Kelihatan Berwibawa Itulah Yang disebut Dengan Pamor Yang Luar Biasa Sabu Jagad Lah Simakna Simbol Dari Kiai Sabu Jagad Adalah Satu Falsafah Ajaran Yang Dimana Setiap Pribadi Yang Merupakan Pemimpin Itu Bisa Menyapu Atau Mengikis Angkaranya Masing-masing Setiap Budi Budi Pangekasing Dur Angkoro Jadi Sabu Jagad Itu Kegunaannya Untuk Mengendalikan Nafsu Dan Angkara Nah Nah Ini Kita Tanya Kepada Yang Mulia Bagaimana Bante Bahwa Dengan Budha Setiap Budha Setiap Budha 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 Di dalam Jawa Artinya Budi Budha Itu Mengerti Budi Mengerti Budi Pekerti Dengan Baik Setiap Budi Pangkesing Dur Angkor Itu Kegunaannya Untuk Mengendalikan Angkara Murka Hawa Nafsu Dan Sebagainya Penjelasannya Bagaimana Ya Kalau kita Lihat Memang Sudah Jelas Siapapun Juga Yang Jadi Pemimpin Pertama Kali Dia Sudah Mampu Memimpin Akan Dirinya Sendiri Apalagi Yang Dikatakan Budha Ini Dia Sudah Bersih Total Pikirannya Bantanya Dia Ada Pengotor Sama Segali Jadi Dengan Mikiran Ini Tidak Ada Nafsu Tidak Ada Ingin Kaya Tidak Ada Kepingin Untuk Mendapatkan Kedudukan Tidak Ada Kepingin Untuk Mendapatkan Jodoh Pasangan Hidup Yang Paling Banyak Yang Paling Hebat Itu Sama Sekarang Tidak Ada Dia Sudah Mencapai Kebudahan Inilah Yang Dia Mampu Mengajarkan Dengan Tampak Pamre Satu Hari Itu Bisa 18 Jam Sampai 20 Jam Untuk Hanya Mengajar 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 Terus Menerus Inilah Sebagai Seorang Guru Yang Contoh Yang Paling Luar Biasa Selama Dia 45 Tahun Itu Mengajarkan Demi Kepentingan Masyarakat Karena Murid-muridnya Gak Pernah Diminta Eh Bayar Bulan Sampai Ini Gak Pernah Diminta Saya Mengajar Aja Jadi Dengan Inilah Yang Yang Seorang Pemimpin Yang Ilmunya Yang Begitu Luasnya Mengajarkan Sepenuh-penuhnya Demi Kebahagiaan Semua Makhluk Otomatis Disinilah Yang Dikatakan Kebijaksanaan Kesucian Kebersihan Dia Sudah Membersihkan Menyapu Bersih Semua Kekotoran Batinnya Dia Mengajarkan Tidak Ada Paham Sama Sekali Otomatis Saat Itu Murid-muridnya Banyak 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 Tak Terhingga Banyaknya Sehingga Ini Bukan Hanya Dilihat Oleh Manusia Para Dewa Dan Dewi Pun Ikut Melihat Apakah Benar Yang Dilakukan Oleh Sang Buddha Selamanya Bersih Murni Tidak Ada Sama Sekali Yang Salah Ternyata Sungguh-sungguh Sangat Bersih Selama 45 Tahun Ucapannya Tingkah Lakunya Selalu Bersih Selalu Baik Selama Benar Tidak Pernah Menyimpang Dan Tidak Pernah Mengembangkan Keserakahannya Tidak Sadar Dengan Sempurna Jadi Kebuduannya Telah Hilang Otomatis Kalau Ada Pemimpin Agama Keserakannya Wake Kebenciannya Juga Wake Dia Juga Bingung Sendiri Jadi Dia Budu Untuk Ngatur Pikirannya Tidak Ngerti Dia Bingung Cepat Emosi Cepat Marah Kata-kata Kasar Keluar Seperti Ini Tidak Cocok Dia Jadi Pemimpin Itu Aja Tidak Cocok Jadi Pemimpin Coba Bisa Nyekarkan Setia Budu Tadi Ya Baik Bu Ani Juga Pemirsa Dahman TV Setia Budu Pangse Dura Kro Itu Adalah Sekarnya Ya Itu Di Dalam Sekar Sinom 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 Nulod Dela Ku Utomo Tumpra Pe Wong Tanah Jawi Wong Agung Ngeksik Gondo Panem Bahan Sinopati Kepati Amarsuti Sudhanen Hanhobolan Napsu Pinesu Topo Proto Tanah Pieng Siang Ratri Memangun Karyonat Yas Melingsah Somo Luar biasa Matur Luar Sekali Yang paling Menarik Itu Adalah Kata-kata Sebelum Terakhir Tadi Bagaimana Kata-kata Sebelum Pak Yang Terakhir Yang Membangun Sesuatu Yang Mengenakan Hati Orang Lain Terakhir Sebelum Itu Tanah Pieng Siang Ratri Itu Seperti Apa Yang Dilakukan Yang Mulia Banti Jadi Banti Ini Melakukan Dharma Atau Bertapa Itu Siang Malam Itu Ketika Dia Pun Sebenarnya Ada Di Dalam Tapah Atau Ada Di Dalam Meditasi Dalam Keseharianya Kita Jeda Sejenak Nanti Kita Terangkan Tentang Bagaimana Yang Sebenarnya Melakukan Dharma Siang Dan Malam Tetap Di Cahaya Kehidupan Dan Tema Kita Adalah Manusia Dan Alam Sekitarnya Menarik Sekali Ini Keluarga Dhamma TV Karena Kita Ada Di Dalam Hidup Ini Ada Di Dalam Alam Kita Tidak Hidup Di Luar Alam Tetapi Kita Membutuhkan Alam Di Dalam Kata-kata Dari Ki Eko Tadi Ada Kata-kata Mesu Mengendalikan Hawa Nafsu Bagaimana Mesu Topo Broto Tanapi Siang Ratri Jadi Selalu Melakukan Topo Broto Atau Wipasana Atau Meditasi Siang Maupun Malam Tanapi Siang Ing Ratri Tanapi Siang Ratri Tak 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 Selalu Membuat Bahagia Orang Lain Bante Nah ini Menurut Kebikuan Bagaimana Bante Ya ini Sangat Sangat Bagus Karena Kita Memang Sudah Diajarkan Sang Buddha Marilah Kita Untuk Meng Konsentrasi Melihat Dalam Tubuh Jasmani Kita Masing Akhirnya Sang Buddha Ngatakan Diri Kita Ini Terdiri Dari Sel Sel Kumpulan Sel Yang Tak Terhingga Banyaknya 50 Triliun Sel Yang Ada Dalam Tubuh Kita Nah Tiap Sel Itu Memancarkan Voltase Katakan 1,4 Volt Berarti Sesungguhnya Kita Itu Tiap Saat Memancarkan Enersi 70 Triliun Volt Setiap Saat Maka Itu Enersi Ini Cuma Kita Sayang Sayangnya Tidak Pandai Mengolah Enersi Ini Banyak Enersinya Terbuang Dengan Percuma Mata Kita Melihat Sesuatu Yang Kita Anggap Menyenangkan Sehingga Kita Tidak Terkendali Suka Nonton Ini Melihat Sini Melihat Situ Bahkan Sekarang Ini Sudah Dikatakan Semuanya Sudah Terkontaminasi Oleh HP Kemana Mana Bawa HP Buka HP Siapapun Dimanapun HP Merupakan Energi Yang kita Utamakan Untuk Kita Perhatikan Sehingga Kita Buang Waktu Kesana Tetapi Kalau Kita Bisa Memahami Ini Mari Kita Ajar Apa Yang Sang Buddha Ajarkan Memanfaatkan Sebaik Mungkin Selama Kita Hidup Ini Untuk Meningkatkan Kualiti Patin Dan Pikiran Kita Bersama Bagaimana Tiap Detik Tiap Menit Tiap Jam Harus Bermanfaat Harus Berguna Harus Membawa Fahedah Untuk Semuanya Maka Dengan Inilah Yang Dikatakan Ketika Para Biku Yang Sungguh Menjalankan Dia Sudah Bangun Pagi Hari Jam Tiga Terus Dia Meditasi Sekuat Mungkin Ada Yang Jangan Sembilan 6 jam Atau 7 jam Atau Mungkin Mereka Hanya 3 jam Lalu Dilanjutkan Makan Pagi Sesudah Itu Dia Melakukan Tugas Lagi Meditasi Berjalan Sesudah Itu Ya Meditasi Lagi Meditasi Sebanyak Yang Mereka Lakukan Sampai Sampai Ketika Malam Hari Jam Sesudah Berdoa Bersama Di Malam Hari Itu Sekitar Jam 8 Meditasi Sekuatnya Mungkin Sampai Jam 12 Otom 4 4 Jam Dia Latihan Dengan Sungguh Memanfaatkan Apakah Dengan Duduk Meditasi 1 Jam Meditasi Berjalan 1 Jam Sambil Kita Berjalan Tapi Pikiran Ini Mengucapkan Sesuatu Hal-hal Yang penting Seperti Putho Tamo Sangho Putho Tamo Sangho Artinya Kebijaksana Harus Aku Bangkitkan Ketenangan Harus Kita Bangkit Kembangkan Dan Kesadaran Harus Kita Sempurnakan Tamo Itu Artinya Apapun Kita Mulai Sekarang Kendalikan Semua Keenam Indra Ini Jangan Memasukkan Yang Negatif Tetapi Yang Positif Kita Masukkan Sehingga Kita Mengembangkan Yang Positif Tenangkan Bersihkan Bersihkan Hati Hati Dan Pikiran Kita Itulah Tamo Hanya Sangho Sangho Itu Berarti Aku Adalah Siswa Sang Buddha Hanya Menjaga Merawat Pikiran Kita Tetap Cernih Hening Tenang Bersih Sempurna Setiap Saat Seperti Itu Disinilah Dikatakan Siswa Sang Buddha Yang Sejati Kalau Ada Siswa Sang Buddha Yang Kita Dapat Berita Dari WA Mungkin Di Majalah Koran Biku Ini Berbuat Kesalahan Ini Ini Siapapun Juga Kalau Berbuat Jahat Dia Bukan Umat Buddha Apalagi Dia Seorang Biku Jadi Kita Tidak Bisa Katakan Walaupun Dia Biku Pakai Jubah Melakukan Sesuatu Yang Jahat Berarti Sesungguhnya Dia Saat Itu Sudah Bukan Biku Lagi Sudah Melanggar Dari Jalur Ini Yang Dikatakan Seorang Biku Seperti Gini Ketika Dia Masih Ajak Perang Cacimaki Mengfitna Mengobom Sini Mengobom Sana Ikut Perang Dia Sudah Bukan Rohaniwan Lagi Karena Sifatnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dihar Oleh Sang Kuda Maka Dengan Bikian Inilah Yang Dikatakan Manfaat Yang Dikembangkan Ini Sebanyak Sebaik Yang Bisa Mereka Lakukan Otomatis Enersinya Itu Tidak Keluar Lagi Masuk Kedalam Terus Menerus Otomatis Akan Memilikan Kekuatan Yang Dasyat Enersinya Terkumpul Dengan Baik Disitulah Yang Dikatakan Kekuatan Kekuatan Ini Akan Mampu Meningkatkan Kekuatan Batin Dan Pikiran Lebih Tinggi Lebih Agong Dan Lebih Mulia Itulah Sesungguhnya Yang Harus Kita Perjuangkan Jangan Kita Menjadi Agamawan Yang Asal Asalan Asal Asalan Tidak Mengerti Karena Banyak Orang Yang Tidak Paham Bahwa Tubuh Kita Itu Punya Adalah Enersi Siapapun Juga Harus Jujur Kalau Kita Belajar Ilmu Biologi Kalau Mereka Yang Suka Mengeluarkan Air Maninya Sekali Keluar Air Maninya Itu Berarti Ada 200 Juta Spermatosuit Yang Dikeluarkan Kalau Spermatosuit Ini Katakanlah Satu Saat Itu Dia Mengulangkan 1,5 Volt Berarti Kita Kehilangan Berapa 3 Juta Volt Tubuh Kita Langsung Loyo Letoi Lemes Jadi Kalau Kita Mereka Yang Suka Sek Sek Main Sek Terus Empat Kali Lima Kali Sehari Letoi Tidak Ada Semangat Gimana Dia Bisa Menggunakan Tenaganya Untuk Membantu Rakyat Memperhatikan Anak Buahnya Jadi Dia Tidak Bisa Apa-apa Karena Sudah Habis Tenaganya Maka Sang Buddha Dengan Tegas Para Biku Dilarang Mengadakan Hubungan Seksual Sama Sekali Bahkan Hermani Pun Tidak Boleh Dikeluarkan Harus Dijaga Harus Dikendalikan Harus Dikuasai Dengan Sungguh Sehingga Enersinya Terjaga Rapat Tambah Lama Tambah Kekuatan Tambah Kuat Disitulah Dikatakan Marilah Kita Menjaga Enersi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Memahami Hukum Biologi Enersi Ilmu Pengetahuan Ilmu Meningkatkan Kuali Patin Dan Pikiran Bukan Hanya Belajar Cuma Hafal Kitab Kitab Suci Yang Kurang Berteknologi Yang Sangat Tinggi Jadi Sayang Sekali Kalau Ilmu Teknologi Yang Tinggi Itu Harus Dipelajarin Dan Sang Buddha Ngatakan Uraikan Tubuh Jasamani Uraikan Perasaan Uraikan Memori Uraikan Bentuk Bentuk Pikiran Uraikan Apa itu Kesadaran Dengan Cara Memaham Seperti Ini Bagaimana Kita Mengseleksi Menganalisa Mempelajari Diri Kita Dengan Jelas Dan Terang Otomatis Disitulah Yang Dikatakan Teknik Teknologi Ilmiah Kebijaksanaan Akan Berkembang Dengan Sempurna Karena Kita Mengerti Hukumnya Sehingga Menjalankan Dengan Tepat Dan Benar Otomatis Disitulah Yang Dikatakan Dia Selalu Bertapah Setiap Detik Setiap Menit Setiap Saat Memanfaatkan Waktunya Dimanapun Juga Mereka Berada Jadi Kita Hidup Di Bumi Ini Tidak Sia-sia Menggunakan Waktu Sebaik Mungkin Kita Mengerti Bagaimana Kalau Menurut Kieko Urean Dari Yang Mulia Bante Tadi Iya Betul Betul Seluruh Hidup Dari Manusia Itu Memang Difokuskan Untuk Berdharma Berbuat Baik Memang Ini Yang Dijadikan Sebagai Tujuan Dari Simbolisme Kiei Sapu Jagat Nganti Orang Dui Rumong Sondui Nganti Orang Dui Rumong Sondui Artinya Sampai Sebuah Titik Dimana Keakuan Itu Betul Terkikis Walaupun Tidak Ilang Tapi Terkelola Dengan Sangat Baik Itu Sebenarnya Dicontohkan Oleh Di Dalam Sair Itu Wok Ngagung Ng Ngeksi Gondo Ngeksi Gondo Dari Kata Ngeksi Itu Kaksi Gondo Itu Harum Berarti Motorum Mataram Tapi Mataram Itu Juga Bisa Hamil Tanpa Berhubungan Atau Apa Namanya Ini Merupakan Simbol Perempuan Matram Tapi Sebenarnya Ini Adalah Motorum Itu Lebih Kepada Setiap Yang Kaik Setiap Yang Dinul Itu Harum Untuk Mengharumkan Kehidupan Dari Setiap Pribadi Di Muka Bumi Dirinya Sendiri Di Awal Dari Dirinya Sendiri Untuk Mengharumkan Orang Lain Harumkan Dirimu Sendiri Lebih dahulu Betul Betul Sekali Harum Disini Artinya Indah Indah Baik Perilakunya Semuanya Merasa Aduh Kan Kita Sering Dengar Kalau Dekat Bante Enak Hati Sudah Tenang Kan Kita Sering Dengar Itu Satu Tadi Bante Mengatakan Voltase Yang Dibangun Bante Meditasi Dharma Sanghanya Untuk Memberikan Kepada Umatnya Hal Baik Ayam Tentrum Hal Yang Menyenangkan Nah Disitu Tadi Sudah Jelas Sekali Kalimat Yang Terakhir Tadi Memberi Kesenangan Pada Orang Lain Jadi Sebuah Misi Dari Berdirinya Mataram Di Tanah Jalan Memang Untuk Bisa Memangun Karyon Naktias Mering Sasomo Untuk Menciptakan Kebahagiaan Kebahagiaan Bagi Umat Manusia Menebar Kasih Melalui Dharma Seperti Yang Dikatakan Yang Mulia Bante Tadi Bahwa Setiap Hari Setiap Menit Setiap Detik Para Biku Selalu Mengelola Dirinya Agar Setiap Voltase Yang ada Dirinya Mampu Memberikan Dharma Mampu Memberikan Kebaikan Kebahagiaan Yang Dibutuhkan Oleh Banyak Umat Ini Tentu 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 Yang Luar Biasa Tapi Tentang Hal Itu Apa Bisa Bante Manusia Umat Biasa Begini Melakukan Begitu Bante Melakukan Kebaikan Segal sesuatu Itu Ada Waktu Tergantung Usaha Dan Perjuangan Tiap Individu Nanti Kita Lanjutkan Sesudah Yang Bante Ditahan Dahulu Karena Kita Akan Cedah Sejenak Setelah Yang Satu Ini Kita Dengarkan Penjelasan Dari Yang Mulia Bante Tadi Kita Sampai Pada Apakah Orang Manusia Awam Umat Biasa Ini Bisa Berberi Laku Seperti Biku Adakah Sarat Atau Cara Bagaimana Seorang Manusia Biasa Ini Bisa Mempunyai Voltase Seperti Seorang Biku Bagaimana Bante Penjelasannya Ya Pasti Bisa Tetapi Kan Harus Tahu Juga Bisa Atau Tidak Itu Juga Tergantung Program Yang Tiap Individu Isikan Dilembatin Dan Pikirannya Kalau Mereka Terprogram Dengan Tepat Dan Benar Yang Artinya Tergantung Dirinya Sendiri Dia Bisa Mengembangkan Enersi Yang Lebih Positif Lebih Baik Atau Lebih Tinggi Tetapi Kalau Dia Percaya Seperti Ini Dia Akan Berusaha Untuk Meningkatkan Tetapi Kalau Dia Percaya Yang Lain Kita Tidak Punya Kekuatan Yang Atas Yang Nentukan Segala Galanya Otomatis Dia Pas Yang Di Atas Apakah Dia Mendudukan Kita Di Mana Apakah Dia Nanti Membuat Kita Maju Atau Perkembang Bagaimana Terus Atas Jadi Kalau Kita Percaya Yang Atas Yang Nentukan Kita Tidak Isah Apa-apa Tetapi Kita Percaya Kita Mau Maju Atau Tidak Maju Tergantung Usaha Kita Nah Maka Itu Usaha Kita Sampai Dimana Satu Hari Ini Sebagai Umat Awam Sudahkah Kita Menyediakan Waktu Katakanlah Satu Jam Pagi Hari Kita Meditasi Satu Jam Malam Hari Kita Meditasi Jadi Setidak Sudah Dua Jam Yang Kita Meditasi Di Dalam Meditasi Itu Apa Yang Kita Isikan Jadi Di Dalam Meditasi Ada Yang Dikatakan Mica Samadhi Meditasi Yang Salah Atau Sama Samadhi Meditasi Yang Bener Jadi Kita Tidak Tau Oh Orang Itu Sudah Meditasi Tapi Tiap Meditasi Jadi Masuk Janang Ngor Itu Salah Jadi Dengan Seolah Sudah Hebat Ini Sudah Dua Jam Satu Hari Dua Jam Tapi Masuk Ngor Semua Itu Salah Jadi Harus Memahamin Kalau Kita Memaham Diri Kita Sendiri Bahwa Kita Salah Jalan Walaupun Kita Sudah Dua Tahun Meditasi Kok Tidak Ada Perubahan Nah Itu Otomatis Kesalahan Ada Di Sana Maka Tetapi Kalau Kita Sudah Meditasi Dengan Tepat Dan Benar Satu Jam Pagi Satu Jam Malam Itu Artinya Setengah Jam Itu Kita Tenangkan Setelah Kita Tenangkan Kita Renungkan Hari Ini Ada Problem Apa Yang Membuat Sebabnya Apa Dianalisa Diselidikin Sebab Penderitaan Ini Oh Ini Sebabnya Kalau Ini Kita Cabut Selesai Masalah Kita Berarti Aku Tahu Jalannya Hanya Tergantung Mampukah Aku Mencabut Penyebab Aku Menderita Itu Kalau Ini Dicabut Nafsu Keinginan Dicabut Otomatis Kita Akan Terbepaskan Dari Penderitaan Setengah Jam Kita Untuk Merenungkan Kesana Demikian Juga Malum Juga Begitu Lama Kelamaan Kita Sudah Tenang Merenungkan Empat Kesunyataan Dengan Tepat Merenungkan Empat Kesunyataan Dengan Tepat Makin Lama Makin Mantap Oh Tujuan Kita Itu Dengan Tepat Dan Benar Itu Hanya Ini Aja Hanya Mencabut Mencabut Membersihkan 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 Disapu Terus Otomatis Itulah Yang Dikatakan Tahu Tekniknya Kalau Dia bisa Tahu Lalu Ditingkatkan Tahun Depannya Kita Bisa Empat Jam Misalkan Dua Jam Pagi Dua Jam Malam Empat Jam Kita Jalankan Kita Akan Meningkat Lebih Bagus Lagi Kalau Bisa Nanti Sampai Enam Jam Tiga Jam Tiga Jam Dengan Cara Seperti Ini Tiap Tahun Kita Ada Peningkatan 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 Untuk Menyediakan Waktu Masuk Kedalam Otomatis Kita Tiap Tiap Individu Introspeksi Kedalam Dirinya Sendiri Mana Yang Membuat Mengotorin Batin Dan Pikiran Mana Yang Bisa Membersihkan Batin Dan Pikiran Itu Yang Dikembangkan Dengan Tepat Dan Benar Disitulah Yang Dikatakan Sama Sama Cara Meditasi Yang Benar Dilaksanakan Dengan Seperti Ini Siapapun Juga Walaupun Dia Umat Biasa Tidak Usah Ngatakan KTP Budha Dia Pasti Juga Mendapatkan Kemampuan Untuk Meminit Pikiran Yang Lain Dan Yang Lain Dia Sudah Melakukan Revolusi Mental Untuk Membawa Kemajuan Perkembangan Secara Spektual Secara Pribadi Diri Mereka Mas Jadi Pasti Umat Awam Bisa Cuma Tergantung Mau Nggak Dia Berusaha Menyediakan Waktu Untuk Melatih Seperti Itu Iya Menarik Bani Ini Apa Yang Di Dalam Palasa Paloro Blonyo Itu Seling Dipahami Sebagai Spiritual Orgasme Artinya Memang Dalam Bahasa Pilsafat Itu Sebut Dengan Trans Pribadi Yang Sudah Siap Secara Batin Secara Spiritual Itu Di dalam Pwayang Disebut Dipatet Manyuro Manyuro Artinya Marak 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 Itu Soan Marak Artinya Soan Berarti Sudah Mendekati Kehadapan Tuhannya Iya Begitu Maka Di dalam Cakrik Gunungan Model Gunungan Itu Gambar Yang Paling Atas Itu Adalah Burung Merak Artinya Memang Menggambarkan Indahnya Kehidupan Setelah Manusia Itu Paripurna Pribadi Itu Bisa Hange Kesedur Angkoro Ada Gambar Gambar Di Bawahnya Itu Ada Raksasa Kemudian Ada Pohon Beringin Yang Dililit Oleh Ular Atau Naga Itu Kan Angkara Suga Adik Ngadigung Itu Bandeng Singa Macan Ada Kera Semua Itu Adalah Simbol Ke Angkara Murkaan Dan Ketika Sudah Melewati Itu Manusia Bisa Hange Kesedur Angkoro Melalui Tanapi Siang Lan Ratri Maka Dia Bisa Naik Seperti Di Atasnya Digambar Gunung Itu Burung Merak Merak Itu Sebenarnya Sebuah Simbol Di Jawa Namanya Marak Bentuk Ketiga Dalam Bawasastra Artinya Marak Itu Soan Soan Ng Ngar Sani Gusti Kange Karyoloko Nah Itu Persis Ketika Sebuah Negara Itu Masing-masing Pribadinya Itu Bisa Apa Namanya Mencapai Orgasme Spiritual Itu Seperti Digambarkan Fasa Valoroglonya Ini Kan Yang Didahar Itu Polo Polo Pondem Polo Kasimpar Polo Gumandul Maka Orang Perumah Tangga Istilahnya Mohon maaf Itu Akan Melaksanakan Amas Dengan Polo Kromo Polo Kromo Itu Artinya Menikah Nah Kromo Sendiri Itu Bukan Dalam Kontek Sastra Bahasa Kromo Inggil Madio Anda Bukan Ini Untuk Perumah Tangga Itu Memang Polo Kromo Dalam Kontek Menikahnya Itu Tatarannya Kromo Inggil Kromo Madio Kromo Anda Kalau Orang Itu Spiritualnya Tinggi Maka Dia Itu Menikah Bisa Mence Tataran Kromo Inggil Dalam Arti Polo Itu Pahala Buah Ya Pahala Itu Buah Buah Itu Artinya Ketika Mereka Itu Tuntunannya Bisa Mengurangi Yang Bernyawa Syukur Syukur Lepas Dari Yang Bernyawa Maka Biasanya Star Body Itu Bisa Menjalani Dengan Sangat Lancar Tanapi Ing Siang Landrat Sehingga Kehidupannya Membangun Sebuah Peradaban Bisa Tinggi Ketika Menikah Polo Kromonya Itu Bisa Kromo Inggil Berbuah Ada Ada Polonya Ada Buahnya Di Dalam Kromo Tadi Jadi Tidak Sekedar Zaman Sekarang Begitu Marahnya Tentang Kawin Cerai Kawin Cerai Yang Tentu Bukan Kromonya Polo Kromo Yang Tidak Berpolo Kalau Kromo Andap Banyak Di hotel Di Losmen Banyak Kromo Andap Yang Setaranya Setara Dengan Hewan Tentu Bagi Perumah Tangga Atau Bagi Masyarakat Tidak Menghendaki Tata Nilai Kromo Yang Andap Atau Yang Rendah Tentu Minimal Madio Syukur Syukur Bisa Tinggi Seperti Itu Makna Dari Polo Kromo Kromo Yang Berbuah Yang Baik Makanya Ada Kalanya Di Sebuah Perkawinan Atau Anak Adalah Buah Perkawinan Tetapi Zaman Sekarang Anak Itu Hanyalah Hasil Perkawinan Bukan Buah Cinta Kasih Bukan Hanya Hasil Perkawinan Karena Anak Banyak Sekali Tidak Mendapatkan Cinta Kasih Anak Banyak Sekali Mencari Orang Tuanya Karena Tidak Diakui Tidak Tau Bapaknya Dimana Banyak Kejadian Kejadian Sekitar Kita Betapa Sudah Menurun Moralitas Manusia Dan Ini Tentu Membuat Kalau Orang Jawa Bilang Priyayi Loroing Branti Artinya Para Arya-aryi Ini Sakit Hati Apalagi Para Biku Para Pendeta Juga Sakit Hati Melihat Banyaknya Moralitas Yang Menurun Di Masyarakat Bahkan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Kita Sering Melihat Melihat Di Dalam Keadaan Sehari-hari Nah Ini Perlu Kita Untuk Mohon Tuntunan Dari Yang Mulia Bante Tentang Bagaimana Moralitas Bisa Menurun Kenapa Tidak Naik Lagi Bante Apakah Sekarang Ini Menurun Dari Jaman Dahulu 10 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu Ya Inilah Yang Dikatakan Sifat Kewajaran Dari Tiap Individu Sebagikan Kita Seperti Air Biasanya Air Selalu Mengalir Menuju Ke Alah Yang Lebih Rendah Tambah Lama Tambah Rendah Maka Dari Itulah Kita Pandai Pandai Untuk Membendung Air Itu Sendiri Dengan Selalu Mengendalikan Pikiran Kita Dengan Tepat Dan Benar Maka Dari Itulah Pengendalian Pikiran Ini Harus Dipegang Teguh Dengan Sungguh Sungguh Serta Program Program Yang Benar Dan Baik Karena Banyak Orang Yang Salah Menjalankan Moralitas Dengan Salah Itu Disebabkan Dia Terprogram Dengan Program Yang Salah Karena Merasa Aku Berbuat Salah Ini Tidak Apa Engkau Ada Caranya Begitu Aku Bisa Nebus Dosa Engkau Dengan Cara Begini Aku Bisa Menghilangkan Dosaku Engkau Dengan Cara Sembengi Aku Bisa Diampun Dosaku Dengan Ajaran Ajaran Yang Salah Itulah Mereka Tidak Takut Aku Tahu Aku Dosa Tapi Nanti Aku Bisa Ampun Aku Tahu Aku Salah Aku Bisa Minta Tebus Dosaku Jadi Dengan Sistem Sistem Yang Seperti Inilah Kita Kurang Tegas Tidak Mengajarkan Ke Masyarakat Bahwa Dosa Kesalahan Itu Selama Kita Percaya Yang Salah Ternyata Sampai Sekarang Itu Masih Teringat Memori Kita Berarti Yang Ditebus Yang Dihapus Dosa Kita Yang Diampun Dosa Itu Ternyata Tidak Terlaksana Dengan Tepat Jadi Kita Memohongin Akan Diri Kita Sendiri Dan Kita Dibohongin Oleh Guru Kita Akhirnya Itu Yang Menyebabkan Moralitas Hancur Lebur Karena Manusia Terprogram Yang Salah Baik Bante Menarik Sekali Kita Masih Menyesakan Satu Segmen Lagi Jangan Kemana Mana Tetap Di Dama TV Keluarga Dama TV Kita Sampai Di Penghujung Acara Ini Kita Segmen Terakhir Yaitu Di Tema Kita Manusia Alam Sekitarnya Kita Berbincang Panjang Lebar Ini Tadi Bahwa Tentang Bagaimana Rumah Manusia Agama Manusia Tempat Tinggal Tanaman Tubuh Tubuhan Hawa Sampai Dengan Perkawinan Manusia Sudah Kita Bicarakan Nah Sekarang Ini Kita Para Orang Tua Itu Sangat Merasakan Pria Yiro Roro Beranti Artinya Para Arya Aryi Ini Menjadi Sedih Melihat Para Orang Muda Berperilaku Seperti Sekarang Ini Baik Rupanya Dari G.E.K.O. Sudah Ada Satu Tembang Yang Akan Disampaikan Tentang Keadaan Keadaan Dewasa Ini Mongkong Katuran Mingkar Mingkar Mingku Ringang Goro Ak Karano Karanan Marti Sivi Sinab Sini Sini Mining Kitu Sinubo Sinuk Kartu Mregret Tarta Pagartin Neng Ngel jadi itu bagaimana tadi artinya kira-kira iya Bu Ani sebenarnya adalah baik pertama dari serat Wedo Tomo yang ditulis oleh Sri Mangkunegoro kalau Wedo Tomo memang Wedo, Wedo itu apa artinya? Wedo itu ajaran, Tomo itu Utomo, nah ini memang isinya sepertinya Buddha, banyak Buddhanya ya? iya banyak sekali, ini tuntutan-tuntutan yang memang untuk menyiapkan generasi ke depan untuk bisa menghasilkan para putra-putra bangsa yang baik itu harus diawal dari apa? Mingkar-minkurangkorwa harus karena kita akarono, karena mardisiwi, karena kita tuh akan mengelola, memomong, mengasuh putrowa ya anak cucu karena kita ini membimbing anak dan generasi berikutnya itu harus bisa mengelola hawa nafsu, mengkar-minkurangkorwa jadi harus bisa memberikan jadi kalau berkata-kata akkorwa ya, ketika marah pun tetap terkendali ketika kita memberikan pujian pun tetap dengan hati-hati karena anak yang terlalu dipuja, dimanjakan akan, biasanya akan salah jalan atau berani pada orang tua dan memang orang tua harus meneladani filosofi kiaisapu jagad dalam kontek ini harus hangga kesturangkorong Sinawung Resmining Kidung, jadi melalui tertembangan mengorkestrasi pengasuhan pembelajaran anak itu dengan indah seperti halnya orkestra sebuah musik itu maka harmonisasi itu menjadi penting kuantum belajarnya kalau bahasa modernnya kuantum learning maka dari itu di dalam mengasuh anak atau putrowaya itu harus menggunakan orkestra belajar maka Sinawung harus menghitung menggunakan ketembangan, kehidungan jadi istilahnya itu sebagai orang tua ketika membimbing generasi muda dan kelak generasi berikutnya harus dengan kata-kata yang bijaksana dan kata-kata bijaksana tadi itu dikemas di dalam tembang dan orkestra yang bagus agar anak-anak itu senang agar mau mendengarkan, mau mempelajarinya itu inti-inti Sinawung dan terakhir-terakhirnya apa lagi ya tadi apa namanya jadi memang di dalam membekali ilmu kepada putra-putra kita anak cucu kita supaya mencapai satu jiwa kangka jawi itu ya memang jadi artinya itu mengubah nar menjadi nur itu mengubah keapian menjadi cahaya kehidupan yang seperti acara kita ini adalah cahaya kehidupan yang baik jadi artinya dengan hal tadi dengan mingkar-mingkuring angkoro jadi artinya ketika kita marah pun itu harus terkendali bagaimana tepat pada sasaran dan untuk generasi-generasi berikutnya tetap para orang tua itu memikirkan untuk membimbing mereka dalam harmoni orkestra yang indah dengan tujuan supaya betul-betul anak-anak ini menjadi jawa atau benih menjadi buddha menjadi yang tersadarkan menjadi yang ngerti ngerti yang ngerti, meruh yang ngerti, meruh, paham pahamnya meningkat itu yang diinginkan para orang tua ini agar generasi muda ini menjadi moralitasnya menjadi naik nah sekarang dari yang mulia Biku Monggo Bante bagaimana untuk menaikkan moralitas anak-anak muda ini yang berguna bagi sesama bagi kehidupan manusia nanti kalau kawin pun bisa berbuah yang baik di dalam perkawinannya ya memang itu harus dibangkitkan dalam diri kita masing-masing kita harus tahu teknik cara bagaimana supaya aku sendiri itu bisa bahagia kebahagiaan ini harus ditingkatkan di dalam diri kita masing-masing secara pribadi kalau kita sudah bahagia di dalam memenit cara berpikir arah positif itu yang akan membuahkan kebahagiaan kita mari kita biasakan untuk mengarahkan pikiran ke arah positif dan kita juga tahu mengapa kita tidak bahagia karena arah pikiran kita yang condong ke arah negatif maka dengan memahamin hanya positif bahagia yang negatif yang tidak bahagia itulah disitilah yang kita belajar kenyataan semua orang yang ingin bahagia otomatis harus membiasakan mengarahkan pikiran yang bahagia selalu positif itu akan membuat mereka bahagia tetapi kebahagiaan ini masih punya tingkatan yang berbeda-beda sampai di mana kebahagiaan yang kita miliki apakah kita bisa secara terus menerus atau hanya sepenggal sepenggal seminggu sekali kita bahagia atau tiap hari kita mampu menciptakan kebahagiaan selama dua jam ataukah satu hari kita bisa meningkatkan kebahagiaan selama empat jam kalau kita sudah membiasakan mampu meningkatkan empat jam lima jam enam jam tiap hari kita mampu menciptakan kebahagiaan setelah enam jam otomatis kita didominasi oleh kebahagiaan yang secara terus menerus ini akan menular kepada orang-orang yang di sekitar kita pasangan hidup kita mereka akan bahagia mendapatkan pasangan yang sudah bahagia karena masing-masing sudah mampu menata pola berpikirnya sehingga bisa menciptakan kebahagiaan secara pribadi dia juga menciptakan secara pribadi otomatis ketemulah yang namanya pasangan yang ideal adalah masing-masing punya kebijaksanaan punya cara berpikir yang ke arah positif punya cahaya dan batin dan pikiran yang terang beneran disitulah yang dikatakan ini adalah pasangan yang pasti membawa kebahagiaan karena dia sudah bahagia otomatis dengan sendirinya apapun yang diucapkan itu adalah kata-kata yang membahagiakan bagi pihak yang lain tetapi sebaliknya kalau kita belum menciptakan kebahagiaan di dalam batin dan pikiran kita kita jengkel kita belisa kita bengok kita frustrasi kita stres yang diucapkan ya kotor juga maka itu orang yang di lingkungan kita juga akan kotor pasangan hidup kita juga terkena imbas yang kotor mereka menerita kita menerita dua-duanya menerita alangkah baiknya marilah kita bertekad mulai sekarang mulai sekarang kita bersama-sama melatih membiasakan diri kita masing-masing untuk menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita disitulah yang dikatakan di dalam Pancasila kita ucapkan ketuhanan yang mahasiswa kalau semua pimpinan di alam semesta ini memimpin dengan pikiran yang jernih bersih hening semuanya yang dilakukan semua yang diucapkan akan jernih bersih dan membawa kedamaian bagi semua pihak itulah yang harus kita pegang bersama bukan ketuhanan dari agama A B C yang penting adalah sifat-sifat Tuhan munculan batin dan pikiran bersih hening tenang jernih itulah yang dikatakan ketuhanan yang mahasiswa harus kita bangkitkan bersama secara ini pelaksanaan yang menciptakan kedamaian kesejahteraan dan kemakmuran akan berkembang bersama di seluruh alam semesta ini jadi begitu Bante luar biasa sekali keluarga Dama TV jadi ternyata semuanya itu dimulai dari diri sendiri jadi bila diri sendiri ini bahagia gitu ya Bante kalau diri ini bahagia maka kita bisa menularkan minimal pada orang-orang sekitar berikutnya lebih besar lebih besar syukur-syukur satu negara satu dunia mohon sebagai penutup Bante 23 menit tentang apa-apa yang sudah kita bicarakan manusia harus ditingkatkan apa itu batin kita harus makin lama makin tinggi batin kita itulah yang katakan mana usaha maka sekarang dan seterusnya siapapun yang memahamin untuk selalu belajar belajar dan menganalisa ke dalam diri kita masing-masing lihatlah ke dalam patin dan pikiran kita jujurlah untuk menenangkan pikiran menganalisa kenyataan yang ada di dalam diri kita apakah energi pikiran kita selalu condong untuk mencari perasaan demi perasaan kalau kita diperbudak oleh perasaan kita pun akan menderita dikekang oleh perasaan itu sendiri sehingga kita tanpa kita sadarin kita menderita karena mencari perasaan yang kita inginkan itu maka Sang Buddha katakan perasaan ini ternyata juga membawa penditaan untuk kita marilah kita juga sadar bagaimana energi pikiran kita apakah energi pikiran kita lebih sering juga masuk di dalam memori kita bentuk-bentuk pikiran kita atau yang lainnya kita lihat dengan jujur apa yang ada dalam diri kita kalau kita kekuatan kita masuk dalam memori jengkel benci dendam yang lampau-lampau masih kita simpan dalam batin dan pikiran kita disinilah yang dikatakan kita bukan seorang fotografer yang pandai dan seorang fotografer yang pandai apapun yang difoto jelek langsung disopek dan dibuang disopek dan buang atau di delete dengan cara seperti ini kita akan mengambil yang foto-foto yang bagus disitulah memori kita juga menyimpan yang bagus yang jelek yang kotor kita buang semuanya demikian juga daya cipta pikiran kita bentuk-bentuk pikiran kita kita sering menciptakan dalam lukisan-lukisan yang indah atau jelek ternyata lukisan kita itu banyak kotornya jangan jeleknya jangan coret-coret ini kita pun melihat tidak senang cara berpikir bentukan pikiran yang tidak menyenangkan ini marilah kita buang semuanya lukislah yang indah yang menyenangkan yang penuh kebahagia dengan cara seperti ini Anda menjadi manusia makin lama makin tinggi makin berkembang disitulah yang dikatakan manusia dan lingkungan akan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan karena itu sudah terbentuk dalam diri kita sendiri semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama Sadu 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 Keluarga Dhamma TV kita sudahi dahulu perjumpaan kita sampai disini sampai jumpa pada Jumat yang akan datang saya Haniso Nyaluri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit Sabe Sata Bawantu Sukitata Rahayu Sago Temati Terima kasih Terima kasih.